Intro 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 Kau mau berapa ulama? Kau mau berapa ulama? Kau mau berapa ulama? Kau malah salah kak prah Kau bahas yang suci Kau kebanggaan penduduk haram Tentang Muhammad mergara pengurus apa? Kau tak Ini adalah Allah wa inna ilaihi roju Ini adalah yang kita bilang Ulama Indonesia Diharani sepele Mau perkara ulama Mekah Medina Padahal ulama Mekah Medina yang goblok Ya mungkin mirang-mirang, bodoh ulama Indonesia yang goblok Itu mirang-mirang Tetapi disebut ulama, ulama Indah Allah mungkin mesti benar Tapi kadang ulama benuman negara Ciptaan negara Kau pun repot Faham? Kau ngerasa tidak Ini hal-hal sehingga harian Misalnya masalah puasa saja Masalah puasa awal Ramadan Kan ada ulama yang versi pemerintah Ada ulama yang semacam-macam Misalnya Naksa Bandiyah Punya pegangan 3 hari sebelum kita Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari Terus N.O bareng Meknegoro N.O bareng Meknegoro Pasani Pokoknya kena itu Sanggolikur apa? Sanggolikur apa? Sanggolikur apa? Dina Jadi paham gitu Terus kalau sukun Masalah-masalah yang jadi istihati ulama Jadi sederhana Saalim-alimnya ke Indonesia Saalim Mekah apa? Medina Jadi sampai Kak Bain jadi kebanggaan Sampai melintasi batas nopo hukum Melintasi batas nopo hukum Ngeri namun ngotong Kelompon bolak-balik matur Misalnya begini ya Ada kelompok ekstrim Yang mengatakan misalnya Orang yang melakukan ini-ini sirik Oke kita sepakat salah Tapi masalahnya kita punya Meskipun yang ngomong ini ulama Mekah Tapi kan kita punya kaedah Ini rungok nontonan Biar kita bisa tak korup ilah Punya kaedah begini misalnya Orang kafir itu kan menjadi Islam Karena ngelafatkan la ilah Hai ilah Masuk wong Islam Singbedina moco la ilah ilwah di kafir Mok krono punya kesalahan tertentu Yang menurut mereka itu sih Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang Yang melafatkan kalimat la ilah ilwah Yang orang kafir saja Kalau ngelafatkan itu jadi mu'min Kita harus pegangan itu Meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah Mungkin ulamaknya Saya sering ketemu ulamak Mekah di magi-magi Saya kan ya kenal kan Ulamak-ulamak kan kenal Ya ditanya gitu Gimana ditakoi Saya kan sering mendukungi tamu dari Arab Ya takokannya elek Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit Rumah sakit Rumah sakit Itulah apa itu Apotek Apotek di Indonesia Simbolin apa Patung apa Apotek rumah sakit itu Simbolin apa Apotek Apotek ya aneh Ya aneh Apotek kan harusnya Farmasi pengubatan Tapi kok simbolin apa Kodok-kodok ya kenal Wah aneh Simbolin apa Aku jadi takok ini Itu kan patung Itu kan sirik Pokoknya walhasil Terus aku jawabannya Wah orang melakukannya Kok sirik Laku manggel Orang melakukannya kok Pak Asim Muzadi Tahu ketua NU Raiz wong kondang Tahu takok yang Arab merah Jawabannya ke atas gue Akhirnya aku jawabannya Takok itu tak mau ke Arab Pak Asim Anda ini ketua NU Tapi kalah sama Muhammadiyah Kampus Muhammadiyah itu banyak Ada tulisannya Universitas Muhammadiyah itu Terus Pak Asim Ya ngerti nak Memang banyak Universitas Muhammadiyah itu Oh iya yang ada tulisannya Muhammadiyah itu Yang miliknya Muhammadiyah Lah yang gak ada tulisannya itu Milih NU Padahal yang gak ada tulisannya Lebih banyak Padahal Pak Asim ya tahu Yang gak ada tulisannya Gak mesti milik NU Tapi dia ini gak nyongkong Adi Tako ini gak nyongkong Tadi saya pernah ditanya Farmasi Saya juga kaget loh Aku lagi sadar Iya itu Farmasi Logo ini Udah Kalau orang yang hilang Sidi-sidi lah Pengen karindak ya Kayak tak iya Ya tapi terus saya bilang Apapun itu Mbok Mbok Arani salah kan ya bisa Agama itu kan punya banyak terminologi Sirik Kafir Maksiat Dhuso Salah Mau pilihannya bahasa kan Akep Mbok Mbok Arani salah kan ya bisa Agama itu kan punya banyak terminologi Tapi mereka ketika dia Yang ngakui Ternyata ulama Indonesia Alim-alim Yaseh Ya intinya saya terjemah Bahasa agama itu kan banyak Ada Sirik Ada Maksiat Ada Ismun Ada Khoti Atun Ada Zalatun Ada macam-macam Mbok milih salah satu Jangan yang langsung Sirik Ya nyatanya kalau kita Zina misalnya Atau maling atau koruptor Kita bilang Rambun kan Enggak langsung bilang Sirik Kan Kita tidak berada di pasar Tidak-tidak kan Hoti Atun Tidak 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 Kan kenapa Misalnya Setiap Kita salah Kok langsung apa Sirik Kan ada bahasa selain apa Sirik Zaman Nabi itu Begitu Seringnya Nabi Malah Bilang itu hanya Dosa atau Maksiat Di Quran juga banyak Misalnya Wama Yaksib Khoti Atan Aw Ithman Berarti tidak semua kesalahan itu Pasti kafir Ada yang Khoti Atan Aw Ithman Faham ya Terus misalnya Ada istilah di Quran Waladhi nasta nibu Nakaba irol Ismi wal fawah His Kan tidak mesti langsung Semua istilah kesalahan itu Apa Sirik Nah Seperti ini Anda Jangan langsung bilang Sepertinya Ulama Arab Tiba ulama Indonesia Ke Arab itu Turunannya Nabi Sepertinya Tunggul Amat Wah Ya repot Untuk Turunannya Abu Jahal Berlahap ya Birang-birang Sepertinya malah tidak mungkin Turunannya Abu Jahal Ya kita punya sejarah lebih baik Ya Apapun itu Kita punya sejarah lebih apa Mbah-Mbahku Rata ngusir Nabi Ya Mbah-Mbahku Rata ngusir Nabi Tapi Mbah-Mbah Rata ngusir Nabi Rata ngusir Nabi Mekah Saya itu Cerita ini itu bukan Mengkritik Atau menyindir Kelompok tertentu Dan kita Trauma dengan Peringatan Quran ini Dulu Ka'bah Dikai kebanggaan Angger seputar Ka'bah Dianggap Luih benar Sing jauh dari Ka'bah Leku disi Abu Jahal Ngerasa Luih benar Mergong rumat Ka'bah Kanjeng Nabi Muhammad Orang rumat Ka'bah Mergong kanjeng Nabi Apa Ketika terasing Niku urib Teng Mina Zaman nabi diusir Sangking Mekah Manggung Ako Batu Mina Ako Batu Mina Sebab Niku Beat Yang paling masyur Kanjeng Nabi Ketemuti yang Yasrib Yang akhirnya Diti Medina Disebut Beatul Ako Ba'bah Kalau Nabi Melebuh Mejid Haram Buatnya Apa Bahkan Elei Kelompok Kuras Ngumum Bargur Rasulullah Itu ditulis Neng Kak Nanti perempuan Ceritanya Prasasti Anti Muhammad Itu ditempelkan Buatnya Ka'bah Akhirnya Nabi Rawani Buatnya Buatnya Ako Batu Mina Lalu Lalu Pas haji Dungo Paling Kadah Dungo 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 Kaji Buatnya Ka'bah Berlebihan Ambil Mina Rata Dungo Minah itu Ororo Perkara ini Seru Ka'bah Seru-seru 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 Mulanya sampai Naka ngaji Tak ada Icaranya Mulanya Tengdibak Bakas Teman-teman Walana Al-maklah Wakhoifu Minah Walana Tetap Al-maklah Wakhoifu Minah Khoifu Minah Ini tidak ada sejarah Besar Selain tinggu Sebagian ibadah Haji Minah Ditempati Nabi Lama Ketika diimbarku Tidak boleh di Ka'bah 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 di Malah itu sekali dosa Orang Dambun Sampai Dure Lalu Lalu siap Penjelasannya Tidak Tapi orang tak bahasa Dure Dambun Jalun Jalun kan renteng Jalun kan bodoh Paham Ini penting kalau Minah itu bersejarah sekali Karena Zaman Nabi diusir Ini Minah Sampai Dahar Godong-godong Akhirnya Nabi itu Supados Prasastiniku Ilang Pengumumaniku Ilang Setelah empat tahun Sama tiga tahun Dilalas di pangan rayap Lalu Ngarap itu Rien orang di dokumen Rada file Pokoknya Pengumuman hilang Hukumnya Ilang Lucu Di pangan rayap Ilang Aturan ini Ini Rien orang Pengumuman Ilang Rien Tapi Tapi apapun itu Saya tidak mengerti Kalau Yang mengukur Kebenaran Ulama Mekah 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 Itu keliru Zaman Nabi Zaman Nabi Ini Sobat Jadi Kitab Terbesar Di dunia Karena Mekah Medina Tapi Usbekistan Imam Bukhari Usbek Bukhara Di dunia Saya menunjukkan Orang ini Sebagai ukuran Benar Lalu Alhamdulillah Ini pun satu-satu Bukhara Mekah 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 Haruskan Menyukup Satpam Menyukup 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 Untuk ulama Bukhara Mekah Pertama Mekah Menyukup Menyukup Nanti Banyak Menyukup Municipis Supertaksi coba, coba paham gitu, terus ini masalah-masalah jadi ini jelas sampai wacomale, pas dalam barang suci, kadang jadi kesombongan, mustadbiri nabi eibil feytil haram jadi orang bangga ke ka'bah, justru jadi sama-sama sombong, ini kita menang salam, ini kita tiba-tiba dikenang minah walana lemaklah wakhoifu minah, mereka akobah, yang ini beatul akobah maknanya akobah itu minah maknanya minah ini bersejarah sekali